Intro Donny van de Beek Puji kualitas Virgil van de Beek Gelanda Manchester United, Donny van de Beek memberikan pujian setinggi langit bagi kualitas yang dimiliki oleh back Liverpool, Virgil van de Beek Van de Beek juga mengaku bahagia lantaran van de Beek berhasil melewati masa-masa sulitnya ketika dibekap cedera parah Kini van de Beek telah pulih Dirinya telah kembali memperkuat Torets dan juga timnas Belanda Dalam wawancara yang dilakukan dengan legenda Manchester United Ryo Ferdinand di kanal YouTube 5 Donny van de Beek memberikan pujian bagi kualitas yang dimiliki oleh rekan senegaranya tersebut Bahkan van de Beek berani mengaklaim bahwa Van Jack saat ini sebagai back terbaik di dunia Ya, dia sangat penting bagi tim kami, timnas Belanda Pujar van de Beek Kami merindukannya di Euro, saya turut bahagia untuknya karena kini dia kembali ke lapangan Saya tahu dia bekerja sangat keras untuk bisa pulih dari cedera Tidak mudah untuk bisa pulih dari cedera seperti itu Tapi dia terlihat bagus Liverpool nekat turunkan pemain Brazil meski terancam sanksi dari FIFA Liverpool tetap berencana memainkan Fabinho dan Ellison melawan Leeds United Akhir pekan ini meski langkah ini bisa membuat mereka disangsi oleh FIFA Fabinho, Ellison dan para pemain Brazil di Manchester City, Chelsea, Manchester United menghadapi kemungkinan larangan bermain Itu setelah federasi sepak bola Brazil meminta FIFA untuk menjatuhkan skorsi karena tidak bisa tampil membela negaranya di kualifikasi Piala Dunia 2022 Jelang jeda internasional pekan lalu, klub-klub Liga Inggris melakukan voting untuk mencegah para power mainnya bergabung ke tim nasional dan bertanding di negara yang masuk kategori merah Sebab di Inggris ada aturan karantina 10 hari selepas pulang dari negara-negara tersebut Persoalannya, banyak negara kategori merah yang tersebar di zona Amerika Selatan termasuk Brazil dan Argentina Brazil pun melakukan langkah kontroversial Mereka meminta FIFA memblokir para pemainnya untuk tampil di Liga Inggris sekalian akhir pekan ini Request Brazil merupakan buntut dari peraturan di Inggris dan sikap klub-klub Premier League melarang para pemainnya untuk bergabung dengan tim nasional Namun, Liverpool Eichel melaporkan bahwa Liverpool tetap bertekad untuk memainkan dua bintang mereka pada hari Minggu dengan Brazil pada daftar negara daftar merah Pemerintah Inggris karena pembatasan COVID Liverpool bersikeras keputusan untuk tidak mengirim mereka secara benar Lebih lanjut, Liverpool akan berargumen bahwa prospek absen hingga empat pertandingan membuat pemain mereka tidak punya pilihan Ada juga dua jeda internasional, lebih lanjut yang akan datang pada bulan Oktober dan November Alhasil, Liverpool percaya akal sehat harus diterapkan saat Brazil masuk dalam daftar merah Inggris Selain itu, mereka merasa fakta bahwa Everton dibebaskan dari larangan untuk Ricker Leeson juga harus dipertimbangkan Eko menyatakan, Liverpool sekarang mempertimbangkan langkah selanjutnya dengan hati-hati Namun, mereka tetap berharap pada tahap ini bahwa pasangan itu bisa tampil di West Yorkshire Namun, Firmino tampaknya tidak akan tampil mengingat penyerang tersebut saat ini sedang mengalami cedera Jika FIFA berpihak pada Liverpool, itu akan membuka pintu bagi pihak lain untuk juga memilih bintang yang dilarang mereka Meskipun mahal, Liverpool tak akan menyesal jika beli Jude Bellingham Liverpool tidak akan menyesal jika merekrut gelandang Borussia Dortmund Jude Bellingham Meski dengan harga tinggi sekalipun Setelah tidak begitu aktif di bursa transfer musim panas 2021 Hanya mendatangkan seorang Ibrahima Konate dari RB Leipzig Liverpool kabarnya langsung menyiapkan diri untuk belanja besar pada kesempatan berikutnya Dilansir dari Daily Store, Liverpool sudah menyiapkan uang sebesar 80 juta pounds atau sekitar 1,5 triliun rupiah Untuk dibelanjakan pada musim panas 2022 Uang sebanyak itu tidak untuk dibelikan banyak pemain Melainkan hanya satu, yakni gelandang Borussia Dortmund Jude Bellingham Jika benar demikian, Jude Bellingham pun akan menjadi rekrutan termahal Liverpool Sejauh ini rekor transfer termahal Liverpool dipegang Virgil Vanjai Yang didatangkan dari Southampton pada Januari 2018 Diketahui, kala itu Liverpool mengeluarkan uang sebesar 75 juta pounds atau sekitar 1,4 triliun rupiah Untuk mendaratkan back asal Belanda itu ke Anfield Meski Jude Bellingham berpotensi menjadi transfer mahal Liverpool tidak akan menyesal jika mewujudkannya Pasalnya, gelandang Borussia 18 tahun itu sangat cocok dengan gaya main Yang diterapkan pelatih Liverpool, Jordan Klopp Sederhana begitu menurut pakar sepak bola Inggris, Gabriel Agbon Lahor Saya yakin, itu transfer Bellingham akan memaksa Liverpool mengeluarkan banyak uang Kata Agbon Lahor, seperti dikutip dari BolaSport.com dari Football 365 Dormund sekarang berada dalam posisi yang bagus, sang pemain juga mungkin betah di sana Dia bermain setiap pekan Akan dibutuhkan banyak uang untuk menggeretnya keluar dari Dormund Namun semua kembali pada apa yang ada di kedua klub miliki Dan saya rasa Bellingham akan cocok bermain di Liverpool sebagai nomor ke-8 Saya yakin, dia pasti cocok bermain di sana Pujar Agbon Lahor menambahkan Liverpool siap bobol rekening demi boyong Pedri dari Barcelona? Rasasa Premier League Liverpool dikabarkan siap melayangkan tawaran sensasional Untuk merekrut gelendang muda milik Barcelona Pedri Kini seperti diungkapkan dari jurnalis Ocadiero Eduardo Indah Liverpool bersama Manchester City sama-sama tertarik untuk memboyong Pedri ke Premier League Manager Liverpool Jordan Klopp diklaim jatuh cinta dengan gaya bermain, kecepatan dan visi bermain Pedri Semua atribut tersebut membuat pemain 18 tahun itu sangat cocok untuk The Reds Bahkan, Liverpool diakini bakal rela untuk menggelontorkan dana sekitar 100 juta euro Demi mendaratkan Pedri di Anfield pada musim panas tahun depan Pedri baru direkut Barcelona setahun lalu dari Las Palmas Dengan biaya transfer cuma 5 juta euro saja Secara luar biasa, Pedri langsung menjadi pemain tak tergantikan di lini tengah tim Aswan Bruno Sinar Pedri di Barcelona pun membuat namanya masuk squad Spanyol di Euro 2020 kemarin Dan secara luar biasa, hampir selalu tampil penuh sejak penyisian grup hingga semifinal Bahkan, Pedri kemudian kembali menjadi andalan Spanyol di pentas Olimpiade Tokyo 2020 Di mana mereka mewaju hingga partai final Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!